Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor kali ini kita kedatangan TV LG ya lor TV LG gambar tidak penuh kanan atas bawah itu mudah sekali ya lor jadi jangan bikin-bikin pusing IC nya atau mesinnya atau apanya itu sebenarnya saya pilih kita coba contohnya seperti ini lor ini saya colokan dulu ya listriknya nah saya colokan di sini gitu dan TV setar dengan bagus ya terbaik bagus enggak standby yang enggak apa TV kanan normal dan coloknya kurang pas maaf sebentar tapi sudah setar dan kita lihat kayak apa gambarnya tuh tuh ya penampakannya seperti itu ini sebenarnya sepele dong enggak susah enggak berat-berat banget ini sepele jangan diopak api bagian mesin lainnya ini cuman sepele ya kita mau dia dulu sudah saya buka dan saya mau coba menservice nya dulu ya lor ini mesin yang masuk dan posisi gambar ini ciri-cirinya ini seperti ini lor ini ya ini enggak enggak lurus ya pakai bengkong gitu ya ya bengkong ini sebenarnya sepele enggak susah enggak HP enggak bingung ya itu logo saya bagi siapa yang melihat saya sering keliling di jalanan Denny langsung festival ini lebih ini logo saya bisa dilihat yang pernah lihat pakai obrok dan kayak motor biru seperti ini lor mesinnya seperti ini kanannya masuk dan kerusakan sebenarnya masih itu masih itu jadi kerusakan sebenarnya ada di sini lor nih nggak usah mesin yang lainnya yang saya tunjuk ke sini ini ya ini seperti ini oke kita coba dulu kita cek apakah benar di situ kita lihat cekadot jadi kerusakannya ada di sini lor di sini di gulungan ini dua ini ini pasti ada dua kawatnya lor nih dua kawat ini ada yang putus satu lor ini arahnya ke sini ya dari sini ini ke arahnya ke sini ya dua kawat ini pasti ada yang putus karena gambarnya enggak penuh ya lor nah cara ceknya adalah kita lihat tester ya tester ini saya menunjukkan ke 1k ya lor nah apabila kita sentuhkan dia akan mentok tuh seperti itu keretan ke jalannya tuh mentok ya lor mudah sekali nah tuh ke 1k kemudian kita buka solder ya ini kawatnya kita buka dulu ada dua kawat ada dua perhatikan satu yang ke bawah satu yang ke atas ya lor ya ini satu yang ke bawah satu yang ke atas ya habis itu kita pakai tester tester ini bolak-balik sama aja kita satu kita sentuhkan ke sini ke kawat satunya ya ke sana pembawanya sini memasukkannya kita lihat jalur yang bawah lor nah tuh lihat tester ya tuh apabila kita tester dia akan mentok lor seperti itu nah kemudian kita lihat yang atas ya dari atas nah lihat ke bawah tuh tester nggak mau gerak tuh ya itu artinya gulungan ini putus lor gulungan ini artinya putus yang daerah atas ini lor ya yang atas ini putus satu jadi kita harus cek satu lor kita nggak perlu kita buka semua ketarik kesini jangan karena kalau ditarik sini nih efeknya nanti kalau masangnya nggak pas sesuai dengan aturan itu akan nyala biru ya lor atau belang-belang ya jadi kita nggak usah repot-repot cukup dengan ini aja ini ini songketnya ini kita buka nih nah ini aja pengancingnya kita buka kita taruh dulu dan sebelahnya juga ya sini songket pakai pisau nah satu setelah kita songket kita buka kita bersihkan lem ini lor ini lem ini menggunakan thinner ya lor biar mudah tuh pakai thinner biar mudah membuka lemnya maksudnya nah kita kasih thinner begini oke nah seperti itu setelah kita kasih thinner dan kita bersihkan sekalian gulungannya ya setelah kita kasih thinner terus kita menghilangkan lemnya dengan mencukil ini lor nah sini ini atau mudah kan lor kan udah lama kita buka kita buang lemnya habis itu ntar ya kita buang lemnya dulu setelah lem diperkirakan nggak ganjil lagi atau bersih ya kita buka ini ya ini ya ntar dulu masih nganjil ya kita buka ini ya masih ada lemnya belum bisa bersih sabar ya lor masih ada lemnya nggak mau bukanya nah itu kita buka gulungan bagian atas nah seperti ini kalau lemnya udah hilang ya enak loh nggak susah kita tarik ke atas kita tarik atas kita bersihkan pakai kuas biar bersih ya lor ya biar kelihatan mana gulungannya yang putus kemudian biasanya putus ini terjadi di bagian bawah lor ya bagian gulungan di bawah ya lihat nih saya tunjuk nih pakai tester ya ini pasti putus ini putih-putih ini karatan dan putus ya biasanya disini nih sekitar sini oke sebelum saya nyari mana yang putus saya mau nanti mau tunjukkan lagi oke dan sekarang kita oke lor setelah saya cek gulungan ini lor ya gulungan ini gulungan ini sudah saya cek dan saya baguskan saya kuatkan dan direbati satu kawat bagian atas ini putus ya lor ya jadi ini saya sodarkan satu ya saya putus satu dua jadi terjadi putus dua di gulungannya lor ya saya sodarkan langsung ya gulungan ini anu lor apa dia kalau seandainya kehilangan tiga empat putaran atau lima gak masalah ya kurian paling layarnya kurang lebih berikit jadi cukup membuka factory LG ya kurian oke setelah saya pastikan saya tester ini pakai tester ini nyambung jadi cara ceknya tadi gak saya video karena terlalu lama ini setelah disini terjadi nyambung di kabel kawat dua antara atas sama bawah tadi ya ini sudah terdapat putus setelah nyambung kita mau coba dulu lor apakah sudah bagus ini colokannya saya colokan ya dan kita lihat dari depan apakah layarnya sudah penuh atau masih bengkok penuh normal dan udah ada masalah oke jadi kerusakannya itu jangan buru-buru diganti konde ya lor karena berarti ganti konde itu berakibat lain ke gambar jadi kita nanti susah sendiri ya untuk membaguskan gambar itu kita susah sendiri jadi lebih ringkasnya seperti itu aja kita sambung-sambung aja kita buka-buka aja semoga video saya bermanfaat jangan lupa like, comment, share, and subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati